Petitum yang mulia, berdasarkan seluruh urayan sebagaimana tersebut di atas, termohon-memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima eksepsi termohon untuk seluruhnya. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Sejarah Nasional dalam pemilihan umum tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024. Menetapkan perolahan suara hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Pasangan calon nomor urut satu, Haji Anies Rasid Baswedan, PhD, dan Dr. Honoris Kausa, Haji Abdul Muhyamin Iskandar, sebanyak perolahan suaranya, Rp40.971.906. Pasangan calon nomor urut dua, Haji Prabowo Subianto, dan Gibran Raka Bumeng Raka, perolahan suaranya, Rp96.214.691. Pasangan calon nomor urut tiga, Haji Ganjar Pranowo, SHMIP, dan Profesor Dr. Haji Mahfud MD, Haji Muhammad Mahfud MD, perolahan suaranya, Rp27.040.878. Total suara sah, Rp164.227.475. Tahu apabila yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian yang mulia, jawaban termohon dalam perkara nomor satu, garis miring BAPU.press, garis miring dua ribu, garis miring dua puluh dua, garis miring dua puluh empat, yang dimohonkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu. Demikian yang mulia, yang dapat kami sampaikan jawabannya, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahul mu'afiq wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.